Oke teman-teman selamat sore dan terutama buat pecinta kolam-kolam natural, video ini saya buat karena terakhir-terakhir ini kita banyak beberapa customer baru yang menanyakan apa sih sistem under gravel di place bedanya dengan yang di luaran sana. Terima kasih. Namanya apa saya nggak mau bahas mungkin teman-teman juga udah tahu tapi intinya saya ingin menunjukkan apa sih bedanya under gravelnya di place seperti itu yuk kita langsung mumpung ini belum ditumpuk. Oke ya nah yang pertama teman-teman teman-teman bisa lihat standarnya under gravel di place itu tetap ada pemipaan sirkulasinya titik. Tuh ya mumpung bottom drainnya masih kelihatan tuh ada lubang tiga ini kita pakai tiga-in itu bagian satu jadi itu untuk mengurangi tingkat penumpukan amonia penumpukan nitrit-nitrat dan yang sat-sat yang berbahaya di dasar kolam itu udah kita buatin jalur backwashnya dan bottom drainnya. Oke ya nanti koneknya ke collecting itu nanti saya bahas belakangan ya tapi ingat yang pertama intinya nanti kamu kasih tulisan ya yang membedakan sistem under gravel place group adalah pertama ada sistem sirkulasinya pemipaannya. Betul ya itu yang pertama nah yang kedua ada juga sistem flow atau arus atau oksigen atau aliran air ke atas ke bawah yang kita sebutnya pipa kelabang yang ini muncul-mucul yang muncul-mucul ya nah yuk kita agak lebih dekat nih jadi ini bolak-balik nih contoh normal ini yang ini lubang ini dia nanti nyembur ke atas tapi pelan ya sekali lagi ya jadi bukan nanti sampai buat mobile-mobile itu nggak pelan. Di bawahnya ini juga ada yang ke bawah oke lubang-lubang juga lubang-lubang juga tujuannya apa sih teman-teman supaya air jadi kan kalau kita tumbuk-tumbuk batu pasir under gravel itu tuh kan pasti ada ruang betul ada air juga kan kalau airannya nggak ada aliran air yang mengalir di sana juga itu namanya nanti bisa yang namanya stuck atau jenduh ya jadi yang kedua kelebihannya adalah pipa kelabang nah yang ketiga lapisan media under gravel ini macamnya ada banyak yang pertama adalah batu koral medium oke jadi seperti ini paling dasar ya paling dasar oke ya yang kedua jet matte biru seperti itu oke ya habis seperti itu nanti itu ada yang namanya koral kecil kayak gini dulu ya habis koral kecil pasir malang ya dan pasir malangnya pun kita kasih ini ini dikasih apa ini tataan seperti ini dulu baru pasir malang nih seperti ram-raman kecil ya ya setelah pasir malang nanti baru batu koral medium lagi campur dengan kecil campur dengan gede supaya nggak kelihatan kaku jadi poin yang ketiga kita punya berlapis-lapis under gravelnya ya jelas ya jadi itu tiga poin yang kita udah jelaskan poin yang keempat kita memiliki chamber collecting nih anggap under gravelnya nggak ada ini kan kebetulan under gravel plus konvensional oke ya yang konvensionalnya yang gede kalau nggak ada ini kita tetap buatkan chamber seperti ini nih satu dua itu fungsinya buat fungsinya buat tadi backwash yang di bawah-bawah dasar sistem under gravel ya kan ngurangin air yang jelek di dasar sehingga tidak perlu yang namanya pengangkatan media under gravel atau kuras kolam selamanya tapi nanti ini ada waktunya per enam bulan per setahun dikurangin di backwash itu kita nanti punya itungannya juga nah jadi itulah empat poin yang membedakan apakah sistem under gravel bless itu perlu diangkat-angkat medianya dalam jangka waktu tahun tertentu melalui video ini saya jawab tidak tapi dengan konsep pemipaan sirkulasi chamber collecting untuk backwash untuk mengurangi air di dasar dan di kolam itu harus disiapkan oke ya nah teman-teman bisa cek kalau yang di lain kita dijualnya memang benar-benar hanya batu under gravelnya tok betul 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 ya teman-teman bisa cek chamber collecting ya itu kita udah termasuk all in disini semua nah jadi itulah yang membedakan sekali lagi teman-teman mana yang lebih suka mana yang lebih bagus mana yang lebih cocok secara harga dan lain-lain teman-teman silahkan pilih sendiri oke kebutuhan masing-masing ya itu kebutuhan masing-masing semua punya goal dan punya sesuatu yang dikejar yang berbeda-beda dan sekali lagi kalau teman-teman yang masih suka nyinyir mahal murah ini induk ini itu ya teman-teman silahkan ibaratnya kalau nggak suka gampang kok sebetulnya skip aja udah kita kan makanya buat ini kan sebetulnya mau nunjukin ini loh yang kita pakai itu ini gitu loh ya contoh ya media seperti ini kita mau pakai batu-batu merah dipecahin dikarungin jadi media biologis bisa juga gitu loh cuman yang anda mau kejar itu SSA-nya berapa mau ngasih jumlah pakan berapa kemudian mau ngejar kualitas air seperti apa maintainnya seperti apa itu ya jelas beda dong gitu loh ya nah itulah teman-teman edukasi mengenai sistem under gravel di BLESS jadi harapannya supaya teman-teman tim BLESSPON pun dan tim marketing dari BLESSCOI pun kalau ada customer yang menanyakan sistem under gravel di kita seperti apa melalui video ini karena tinggal bisa dijelaskan ya semoga cukup jelas nanti kalau ini sudah jadi kita juga akan update ya yang di Jakarta Jawa Barat ini ya terima kasih sekali lagi yang sudah menyimak jangan lupa dukung terus channel kami like, comment, subscribe dan sampai ketemu di video-video berikutnya bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati